dan untuk menciptakan efek banyak pengunjung, banyak viewer, ada step-stepnya nah saya akan mensimulasikan kepada anda semuanya antara dua bisnis yaitu warung dan youtube nah inilah pentingnya menjadi profesional saat anda berniat membuka warung rumah makan padang maka anda harus membekali diri dengan ilmu-ilmu menu-menu masakan padang jika anda menjadi chef makanan padang dan makanan anda enak saya yakin rumah makan ini akan banyak pengunjung nah begitu pun juga di youtube sebagai youtuber yang kita jual adalah video yang menjadi pertanyaan gimana caranya membuat video yang enak apakah cukup ya Tazha? dalam perekonomian dan bisnis untuk membesarkan usaha itu caranya adalah sama saat kita memutuskan untuk membuka rumah makan maka kita harus memiliki skill memasak karena untuk menciptakan rasa yang enak itu butuh komposisi komposisi seperti apa? komposisi adalah campuran bahan-bahan masakan seperti garam, bawang putih, cabai, dan lain-lain jika pembu dasar anda kebanyakan garam maka rasanya akan keasinan jika pembu dasar anda kebanyakan air rasanya akan hambar jadi dapat disimpulkan rasa enak itu didapat dari pencampuran bahan dengan komposisi yang tepat nah kita sekarang beralih ke Youtube komposisi yang tepat dalam Youtube adalah teknik pengambilan gambar atau yang sering disebut dengan teknik videografi nah agar video kita enak dipandang kemudian video kita juga mudah dipahami ada salah satu teknik yang disarankan oleh Youtube yaitu bernama Birol 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 adalah video atau gambar tambahan yang digunakan untuk melengkapi video utama lebih mudahnya video tambahan yang anda buat harus bisa menjelaskan apa yang anda sampaikan agar mudah dipahami coba simak video ini untuk menjadi Youtuber kita bisa menggunakan kamera digital atau menggunakan smartphone untuk menjadi Youtuber kita bisa menggunakan kamera digital atau menggunakan smartphone nah apakah anda bisa melihat perbedaannya? jangan lupa tulis di kolom komentar apa perbedaan dari video yang barusan saya tayangkan atau kalau anda mau kreatif anda bisa melakukan penggabungan item yaitu video utama dan video tambahan dijadikan satu tapi ini akan saya jelaskan di video selanjutnya untuk menciptakan banyak penonton di channel anda menciptakan banyak viewer di video anda ilmu ini belum cukup masih banyak ilmu lain yang perlu anda pelajari jadi bagi anda yang belum subscribe pastikan anda subscribe semoga informasi yang saya berikan bermanfaat seperti biasa di sebelah kanan saya ada video lanjutannya atau jika anda ingin belajar lebih lengkap tentang ilmu ini anda bisa melihat mulai bagian pertama yang berada di sebelah kiri saya semoga sehat semoga sukses dan salam youtuber dasyat selamat menikmati